Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini gue sekarang lagi di jalan menuju ke satu hotel Sepanjang jalan gue dengerin umur tahunnya Sekecilnya beliau ya Sheikh Muhammad Toha Junaid Ini seorang kori yang sangat terkenal sekali Terkenal ketika waktu kecil Beliau mendengarkan suaranya Membacakan ayat demi ayat surat Al-Quran Dan juga dijuluki sebagai suara indah dari surga Lahir tahun 1994 Dan sekarang sudah cukup dewasa Dan dari kecil sudah menjadi imam masjid Sekarang pun seperti itu Kebetulan sedang berkunjung ke Indonesia Dan saya menyempatkan diri Untuk bertemu dengan beliau Dibantu oleh sahabat saya Sheikh Ali Jaber Ikuti ya perjalanan saya Bertemu dengan Sheikh Muhammad Toha Al-Junaid Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan berkata tadi Sheikh Muhammad Toha Pada depan saya Umur 23 tahun Mau 24 tahun Hulu Kalau si kecil Sebut His son from Tivan dari mbak rain dan dari depan gue gue grogi banget kan dek dekan banget karena biasanya gue denger suaranya peserta hafiz hafizo juga denger suaranya beliau tersentuh sekali dan dari depan mata dan tadi saya tuh minggu di lobi, dia balik nyariin, saya mau sapa takut you walk up front of me ya kamu lihat taha is karena saya ingin mengenai gambarmu berbeda kamu kelihatan lebih muda tapi lebih muda daripada foto misalnya mau mempertemukan jadi ini hari terakhir di jakarta tomorrow you go to surabaya insyaallah and then after surabaya dan bahwa insyaallah walaamu alhamdulillah gue ini kesempatan luar biasa lu ini private sekali jadi di pertemukan di tempat ini oleh Syekh Ali Jambir bahkan Syekh Ali Jambirnya masih di perjalanan mengeran sini supaya gue bisa ketemu dengan seorang Syekh Tohar oke dari anak-anak kamu mempelajari untuk menerima dengan suara ayah 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 yakan ayah 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 Terima kasih. Adakah teman-teman itu Khori? Ya, dia Imam. Imam untuk di negara dan sekitarnya, posisi Imam itu posisi sangat terhormat. Sangat terhormat sekali dan tidak sembarangan orang bisa di posisi Imam karena persalahannya banyak. Harus harus mengerti 30 juta di Quran untuk menjadi Imam, bukan? Di Bahrain? Tidak, itu tidak penting. Anda perlu pergi ke test. Dan setelah test, jika Anda baik, ada 3 orang yang melihat Anda. Jika Anda baik, mereka... 3 orang? Ya, 3 orang. Mereka meminta Anda tentang Quran. Setidaknya 5. Setidaknya 5. Setidaknya 5. Ya, saya pikir. Jika Anda baik, mereka membuat Anda Imam. Jadi, ada audisi, seperti audisi, kan? Ya, seperti audisi, ya. Ya, seperti audisi, di test itu sulit sekali. Tidak sembarangan orang yang bisa jadi Imam. Karena syarat syahnya sholat itu salah satunya adalah Imamnya harus benar membacanya. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah harus benar. Ya. Sempurna. Sempurna. In Indonesia, Sempurna. 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 Jadi, Anda bisa berbicara Inggris? Saya berbicara Inggris. Sempurna. 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 Tapi... Lebih baik dari saya. Anda punya istri? Tidak. Tidak, saya tidak punya istri. Mereka meminta saya mungkin 50 kali. tiada... Sempurna. 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 sparksan súper2 dalam naekaz itu. Masa Allah. Masa Allah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton